Terima kasih Anda pasti bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sada Warna di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan Bendungan ini diharapkan bisa mengairi area persawahan di wilayah Indramayu dan sekitarnya dengan maksud untuk lebih meningkatkan produksi padi di Jawa Barat. Bendungan Sada Warna yang berlokasi di Kejamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selasa siang 27 Desember 2022 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebagai simbol peresmian, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda beroperasinya Bendungan Sada Warna Sumedang. Dalam peresmian tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta tiga bupati penerima manfaat bendungan yakni Bupati Sumedang, Wakil Bupati Subang, dan Bupati Indramayu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bendungan Sada Warna merupakan waduk ke-33 yang telah diresmikan selama dirinya menjabat sebagai Presiden. Bendungan Sada Warna ini adalah bendungan yang ke-33 yang kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu kita mulai pembangunannya. Dan pembangunan waduk Sada Warna yang dimulai 2018 hari ini telah selesai dan segera kita resmikan. Waduk ini menghabiskan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah, bukan uang sedikit. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas. Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor 1 terbesar di Indonesia. Dan kita harapkan tidak turun tetapi naik, seperti tadi Pak Gunur menyampaikan, dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton untuk Kabupaten Indramayu. Kita harapkan dengan banyaknya waduk-waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air Indonesia, kita berharap produktivitas. Padi utamanya, dan komoditas hortikultura, dan yang lain-lainnya bisa naik, dan ketahanan pangan kita semakin baik, kemandiran pangan kita semakin baik. Itulah tujuan utama dari dibangunnya waduk. Selain memang waduk juga ada yang dipakai untuk wisata, untuk membangkit listrik, dan juga untuk penyediaan air baku. Bendungan sada warna yang diresmikan tersebut dibangun sejak tahun 2018, menghabiskan anggaran sebesar Rp2.060.000.000 dengan luas genangan sekitar 680 hektare. Dari luasan genangan bendungan tersebut, mampu mengairi sekitar 4.280 hektare lahan pesawahan di wilayah Kabupaten Subang dan Indramayu. Presiden berharap bendungan sada warna yang merupakan salah satu program strategis nasional di bidang sumber daya air ini dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan di wilayah Subang, Sumedang, dan Indramayu. Diki Guntara, Bandung TV